bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah kesempatan kali ini saya sedikit akan membuat tutorial masih seputar emis menjawab pertanyaan dari salah satu komentator coba buat video macam-macam penyebab error saat simpan template khususnya bagian informasi orang tua oke sebenarnya untuk pengisian template ini baik itu kebutuhan khusus template informasi orang tua dan lain sebagainya ini hampir tidak jauh berbeda oke langsung saya download terlebih dahulu sebelum mengisi saya sarankan teman-teman sudah memiliki juknisnya juknis untuk pengisian informasi orang tua seperti apa agar tidak terlalu kebingungan oke saya sudah download seperti ini kalau di tutorial sebelum-sebelumnya saya langsung mengerjakan menggunakan google drive menggunakan spare set yang ada di google drive oke kali ini saya akan mengerjakan bagaimana kalau mengerjakan yang di microsoft excel bukan di spare set google oke langsung saja seperti biasa block terlebih dahulu kemudian klik data text to column next koma di checklist next finish oke kali ini karena datanya belum lengkap ya saya sudah mengisi yang ini silakan teman-teman isi semuanya termasuk juga untuk wali wali ini silakan diisi juga ya kalau misalkan masih bersama orang tua nanti isinya disamakan saja dengan orang tua ya termasuk pekerjaan kemudian pendidikan wali kemudian apa lagi nick dan lain sebagainya silakan disamakan saja dengan orang tua kalau misalkan masih tinggalnya bersama orang tua kalau misalkan tinggalnya bersama wali muridnya silakan diisi dengan wali yang saat ini ya oke kali ini saya sudah mengisi ya ini hapus saja terlebih dahulu pilih saya ngasih contoh satu saja delete oke pastikan jumlah nicknya 16 digit pendidikan ayah pendidikan ayah itu ini pendidikan misalkan SD berarti satu pekerjaan pekerjaan misalkan buruh itu 15 usahakan datanya yang valid ya agar pekerjaan ibu pekerjaan ibu juga pekerjaan ibu misalkan tidak bekerja 01 ya pastikan harus sesuai dengan kode ya antara 1 dengan 01 ini jelas berbeda ya oke untuk nomor KKS PKH dan KIP kalau misalkan siswa tersebut belum ada atau tidak ada berarti kosongkan saja kalau misalkan ada berarti silakan di input nomornya yang valid ya oke untuk wali tadi itu silakan harus diisi ya kalau tidak diisi akan error biasanya akan error oke terima kasih kali ini saya simpan file save ya oh maaf saya save as simpan misalkan di desktop formatnya jangan ke csv ya tapi ke xl xl terlebih dahulu misalkan wali nah jangan langsung di upload ya tapi harus di convert atau di upload terlebih dahulu ke google drive ya untuk mendapatkan hasil dengan format csv karena csv yang ada di excel ya csv yang ada di excel misalkan teman-teman menyimpan langsung ke format csv yang ini ya begitu yang ini ini sudah berbeda ya formatnya beda kalau misalkan teman-teman menggunakan office 2003 office 2003 masih support ya ininya oke saya sudah mengupload ke google drive caranya kalau teman-teman belum tahu tinggal di drag saja oke tahan arahkan mouse nya ke google drive ya sudah dibuka lepas tunggu sampai selesai setelah selesai dibuka saja cek lagi khawatir ada yang berubah ya oke kalau misalkan sudah tidak ada yang berubah silahkan download ke csv oke selanjutnya saya tadi atas nama siapa atas nama nur apria oke informasi orang tua saya upload teman-teman boleh mengupload nya sampai 30 ya 30 siswa sekali upload pilih file kalau misalkan siswa nya ada 100 berarti harus dibagi 4 kali upload ya atau 3 kali upload oke cek file tidak ada yang salah setelah itu teman-teman jangan lupa klik simpan bismillahirrahmanirrahim nah ini sudah berhasil ya kita cek yang atas nama nur afria ini kita download lagi informasi orang tua ciri-cirinya kalau sudah berhasil nama yang tadi di upload ya di upload ke emis ini tidak tampil lagi di bagian template nya oke kita buka ini sudah di download data text to column next next finish sudah tidak ada ya nur upload ya berarti ini sudah ini ya data untuk detailnya sudah masuk sudah berhasil di upload oke itu saja mudah-mudahan bisa terjawab jika ada yang masih belum paham silakan tulis di kolom komentar saja atau request tutorial tertentu seputar pendataan mudah-mudahan saya senantiasa diberikan kesehatan untuk bisa membantu dan memberikan solusi atas pekerjaan bapak ibu semuanya mohon doanya juga untuk saya dan keluarga anak istri agar senantiasa diberikan kesehatan begitu juga sebaliknya terima kasih kurang lebihnya mohon maaf sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa juga subscribe oke sampai jumpa